Cie yang lagi ngumpul sama keluarga, seneng ya hari ini kita tanggal merah Semalem itu aku gak sengaja baca WA temenku yang lagi sakit kepengen makan bubur merah putih Nah aku inisiatif untuk bikinin dia dan beberapa temenku juga lagi sakit guys Jadi aku mau bagiin ke mereka dan sekaligus untuk tetanggaku Malamnya aku sempetin untuk ngerendam beras ketannya dulu guys Nah ini itu kira-kira sudah sekitar jam 6 atau jam 7 pagi kalau gak salah ya guys ya Ini aku mau keluar sebentar dengan si kecil mau beli santan kelapa untuk bikin bubur merah putih tadi Aku perginya dengan si kecil karena kakak dan suamiku kalau gak salah lagi keluar lagi olahraga sepedaan gitu Aku gak ikut ya guys ya tadi pagi tuh lumayan mager sih ya beres-beres tipis-tipis lah di rumah Nah ini aku pergi ke pasar kalian bisa lihat sekitaran rumah aku tuh masih sepi banget Karena memang ini kan hari libur ya tanggal merah jadi mungkin tetanggaku masih pada mager guys Nah ini aku jalan ke pasar untuk beli santan kelapa Aku beli untuk santan kelapanya aja Terus aku mampir mau beli kue pukis kesukaan si kecil Ini tuh enak banget guys adanya di depan pasar Habis ngantri kue pukis kita beli susu kedelai juga nih guys Ada-ada aja ya kalau udah sampai pasar Nah ini aku mau beli wadahnya untuk bagi-bagi ke temanku yang agak jauh nih tempat seperti ini Di rumah juga gak ada stopnya Sampai di depan rumah gak langsung naik dulu guys Mau minum dulu haus banget Tadi aku beli susu kacang kedelai Terus ini ada kue pukis untuk aku dan anakku Terus ini juga aku beli tempat wadah untuk aku kirim ke temanku ya Nah ini aku minum dulu karena memang benar-benar haus guys Oh iya yang kemarin kalian juga penasaran dengan rumahku Ini lantai bawah rumahku Jadi memang aku tuh jarang banget di bawah guys Karena memang gak ada apa-apanya juga Gak ada barangnya juga di bawah ini Karena kan memang banjir Jadi cuma naruh kendaraan Paling buat guru lesnya kakak aja di bawah Kami gak pakai lantai bawah ini Bahkan dapur di bawah pun kami gak pakai Jadi benar-benar aktivitas itu semuanya di atas guys Nah ini lagi sarapan dululah ya Sekalian sarapan pagi Sebelum aku bikin bubur kan lumayan agak lama ya Kalau bikin bubur itu Nah ini aku lagi mau makan kue pukisnya dengan anakku guys Nah lumayan nih udah sarapan sebentar tadi ya Aku mau bergegas ke atas untuk bikin buburnya langsung Karena untuk bubur ini mau makan waktu yang lumayan agak lama Dan harus diaduk terus Jadi harus ekstra benar-benar tenaganya ya Nah ini campurannya aku kasih beras ketan Sama beras biasa itu udah cuci bersih Aku kasih air dan aku kasih daun salam Ini aku aduk-aduk terus Sambil aku menyiapkan santan yang tadi kita beli di pasar Nah ini santannya mau aku taruh ke wadahnya dulu Oh iya kalau untuk kalian yang mau tahu Kenapa kok aku kasih beras ketan Biasanya kan cuma beras aja Iya guys menurut aku kalau dikasih beras ketan Dia lebih lengket aja teksturnya Lebih gurih lebih enak Tapi ngikutin selera masing-masing aja ya Nah ini beras ketan dan berasnya tadi sudah mendidih seperti ini Ini prosesnya masih lumayan lama Tapi harus tetap diaduk-aduk ya Karena kalau nggak sering diaduk-aduk Takutnya gosong di bawahnya Nah ini aku tambahin garam Garamnya itu mengikuti dengan banyaknya aja Bubur yang kita bikin ya guys Karena nggak bisa tentuin juga Nanti bisa diicip-icip aja Kalau nggak dikasih garam dia nggak asin, nggak gurih Ini terus diaduk-aduk sampai Aku skip ya Sampai kira-kira seperti ini nih Ini masih lama ini kan belum aku kasih santannya ya Baru nih kalau udah medok seperti tadi Baru aku kasih santannya sedikit demi sedikit guys Jadi dimasak yang pertama itu nggak langsung dengan santannya Dengan air dulu seperti tadi Kalau dia sudah medok baru aku masukin santannya Nah kira-kira udah seperti ini Kalau udah seperti ini udah bener-bener nggak bisa ditinggal lagi ya Jadi udah harus diaduk-aduk terus Takutnya bagian bawahnya itu gosong Nah ini udah nggak kita tambahin air lagi Kurang-kira seperti ini udah selesai Lanjut ini aku mau bikin bubur merahnya Kalau tadi kan bubur putihnya Itu airnya air santan ya Bekas air santan ya guys Agak butek seperti itu Pancinya bekas santan maksud saya Nah ini aku masukin gula merahnya Diaduk-aduk terus sampai gula merahnya itu larut Kalau nanti gula merahnya udah larut ya Boleh disaring dulu Nah ini aku skip ya tadi ya guys ya Baru nih kita ambil dari adonan untuk bubur putihnya tadi Itu kita ambil aja kita masukin ke air gula merahnya Nah ini untuk bikin bubur merahnya guys Jadi nggak bikin dari awal dari beras ya Jadi kita ambil dari bubur yang sudah jadi tadi Bubur yang putih tadi Nah ini Nah seperti ini Ini kita aduk-aduk terus Nanti kita icip-icip ya Kita kasih gula lagi Kalau memang mau manis banget Dan ini kalau aku udah cukup dengan gula merah aja guys Nggak aku kasih garam di adonan yang ini Karena garamnya tadi memang sudah diadon di adonan yang bubur putihnya ya Nah kalau ini agak lama Karena masih cair banget ya Harus diaduk-aduk-aduk terus Sampai kurang lebih seperti ini buburnya guys Nah ini udah mengental Ini itu udah penuh banget ya pancinya Karena aku kira nggak sampai sepenuh ini Ternyata mekar banget guys untuk ketannya bagus banget Ini aku udah siapin piring-piring yang aku mau bagiin ke tetangga depan samping rumah aku Kalau yang di wadah kotak-kotak yang kita beli tadi di pasar Itu buat temenku yang mau aku abang ojekin karena rumahnya juga agak jauh ya Nah ini aku naruhnya kanan-kiri samping-sampingan merah putih begitu Kalau bikin bubur ini ngingetin banget dulu masa kecil Kalau aku habis sehat Itu selalu dibikinin ini sama ibu atau umbahku Atau waktu sakit Jadi katanya biar cepat sehat Ya ini aku bikinin buat temen-temen aku Supaya kalian juga cepat sehat ya Nah ini aku tempatin Kalau yang di wadah coklat Aku nggak kasih kanan-kiri Karena takutnya nanti seleranya Ada yang manis, ada yang gurih Jadi aku kasihnya di wadah yang berbeda Aku tempatin seperti ini Cepat-cepat nih buru-buru banget Biar pagi bisa dibuat sarapan buburnya Jadi posisi terkirimnya masih hangat ya Nah ini juga aku kasih daun pandan Tuh biar cantik kelihatannya Nah ini udah selesai semuanya Aku mau tutup-tutupin Suami udah panggil babang gojeknya Takutnya udah sampai bawah Ini aku buru-buru mau ke bawah Takut nanti kelamaan nunggunya ya Lanjut kalau yang lainnya ini Aku mau anterin aja Karena jaraknya dari rumahku nggak terlalu jauh Jadi aku mau anterin dengan suamiku nanti Aku mau turun dulu ya Ini yang dipiring-piring Aku mau bagiin ke sebelah rumah aku Ini adalah Budhe Aku panggilnya Budhe Kemarin dia nggak enak bodi guys Tapi udah agak enakan katanya Semoga sehat terus ya Budhe Dan semoga suka untuk buburnya Itu yang nerima anaknya Di depan ini ada teteh cantik Tapi dia nggak mau di video ini ya guys ya Aku skip aja Nah ini aku nganterinnya Agak jauh tuh di ujung jalan itu Sekalian aku mau mulangin piring Karena kemarin aku dikasih Sambal krecek enak banget Sama Budhe ini Yaudah aku udah pulang Udah aku bagiin-bagiin yang tetangga aku Babang gojeknya dateng Ini aku mau kirim untuk sahabat aku Semoga cepat sehat ya Semoga suka untuk buburnya Nah aku masih ada sisa beberapa kotak lagi Yang aku mau anter langsung dengan suamiku guys Aku mau anter langsung aja Karena sekalian pulangnya mau ada yang aku beli Nah ini daerah jalanan depan rumah aku Yaudah kayaknya aku anterinnya Aku juga udah mau sampai ke rumah temenku Nggak aku videoin sampai dia terima ya Nggak enak takutnya privasinya mereka Yaudah segini dulu aja Semoga resep buburnya Kalian contoh dan kalian coba Kalian suka Ditunggu untuk video aku selanjutnya Terima kasih yang sedang ikutin Siti aku Bye bye